Pemeriksa banjir bandang yang menerjang permukiman warga di Kabupaten N Rekang, Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menyisakan material seperti batu besar dan pohon tumbang yang menutupi badan jalan. Akibatnya ratusan jiwa masih terisolasi. Selain terisolir, ratusan jiwa di Dusun Lembong, Desa Rangga, Kecamatan N Rekang saat ini juga mengalami krisis air bersih. Pipa air yang selama ini digunakan rusak karena diterjang batu dan lumpur. Sulitnya menjangkau titik longsor yang ada di perbukitan membuat alat berat tidak bisa dikerahkan ke lokasi. Warga pun terpaksa menggunakan alat seadanya untuk membersihkan material lumpur yang dicampur dengan pohon agar bisa dilalui oleh roda dua. Sementara untuk mendapatkan air, warga terpaksa menadah air hujan untuk keperluan masak dan minum. Sebab pipa air yang selama ini digunakan rusak karena diterjang longsor. Lima rumah warga rusak parah, tiga rumah rusak ringan dan 45 kepala keluarga terpaksa diungsikan. sebab tanah di Dusun Lembang mengalami hertakan dan rawan terjadi longsor susulan. Sekarang. Sekarang di PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.